Hai guys, welcome back to my channel Oke, di video hari ini aku ingin membahas suatu hal yang berkaitan dengan halal dan non-halal ini menjadi perhatian juga sih buat aku pribadi ya guys, karena beberapa waktu yang lalu aku kan sempat traveling gitu ke negara non-islam ya seperti misalkan nih negara Jepang kayak gitu dan disana aku lebih banyak menemui restoran yang berasal dari negara Malaysia dan kita udah pasti karena itu berlogo halal yaudah kita masuk gitu kan karena kan kalau di negara asing yang mayoritas non-muslim seperti misalkan negara Jepang itu kan udah pasti gak banyak dong itunya apa sih gak banyak restoran halalnya dan kebetulan banget aku menjumpai berapa restoran dan itu berasal dari negara Malaysia dan mereka memiliki logo halal makanya kita dengan perasaan lega masuk ke restoran itu nah terus juga ibu aku kemarin juga cerita dia pas traveling ke Korea nah lagi-lagi ibu aku itu berkunjung ke sebuah restoran yang lagi-lagi pemiliknya adalah orang Malaysia ya guys jadi dia menyajikan makanan-makanan Asia lainnya gak cuma makanan khas Melayu aja disitu juga ada Tom Yam kayak gitu dan masakan Asia lainnya dan alhamdulillah enak gitu loh tapi disini poin pentingnya adalah mereka menjual makanan halal dimana negara-negara asing seperti Korea dan Jepang itu kan gak banyak menjual makanan halal tapi negara Malaysia orang-orang Malaysia itu banyak yang bekerja atau bermigrasi ke luar negeri untuk menjalankan bisnis halal di negara-negara non-muslim ini menjadi suatu perhatian juga bagi kita dan bisa menjadi contoh juga buat para wiros swasta yang ingin berbisnis ke luar negeri bisa menjadi pembelajaran juga karena membuka usaha wisata halal kayak gitu itu merupakan suatu market juga merupakan suatu peluang dan juga membantu juga orang-orang muslim yang bepergian tapi sulit untuk menemukan fasilitas-fasilitas atau makanan halal nah media Indonesia itu CNBC Indonesia itu memperhatikan hal ini juga ternyata guys jadi CNBC Indonesia meliput wisata halal RI kalah dari Malaysia nah apa sih penyebabnya baik kita nonton bareng-bareng satu dua tiga dikatakan Indonesia jumlah populasi punya lebih besar destinasi punya lebih banyak tapi kita kalah sama Malaysia betul pertama memang kita itu selalu memperdebatkan yang sebenarnya gak terlalu perlunya jadi kita sebutkan wisata halal itu apa sih wisata halal itu secara setelahana dan ini bisa dikonfirmasikan juga bahkan ini saya juga dapat tambahan penguatan dari Pak Wah Presiden Pak Syaji Maruf Amin bahwa wisata halal itu adalah satu wisata bagi kaum muslimin yang akan pergi berpelancong menuju satu desinasi ya kan jadi dia bambahannya kemana ke Denau Toba wisata halal itu dia menggunakan extended services pelayanan tambahan karena apa di tempat ini sebagai informasi aja nih ya guys jadi Denau Toba ini suatu wilayah wisata yang terletak di Sumatera Utara nah itu kebetulan masyarakat di wilayah tersebut memang rata-rata non-Islam ya guys jadi sukunya itu berasal dari suku Batak atau Karo dan mereka rata-rata beragama Kristen oke dan disana emang betul pas aku berkunjung kesana ya emang makanan halal enggak halalnya kita enggak tahu karena emang enggak ada logo halal dan juga ya kita cuman sekedar nanya aja ini ada babinya enggak kayak gitu tapi kita enggak tahu kalau yang jual Kristen kan kita mohon maaf kita enggak tahu itu di misalkan daging dia belinya sama orang yang beragama muslim atau intinya dipotong dengan cara halal atau enggak kita enggak tahu follow alam lanjut unjungan misata itu di Toba itu boleh enggak dia sholat kan harusnya bisa boleh enggak dia dapat makanan yang halal pastinya boleh dapat boleh enggak dia tinggal di muslim di hotel yang betulnya ada kaedah-kaedah yang hotel syariah ya mumpaknya ada musholahnya dan juga directionnya itu choice kalau dia disediakan kan ini juga menjadi bisnis untuk destinasi itu jadi jangan tomahnya yang dihalalkan atau kalau kita beroh budur beroh budur ya dihalalkan tidak jadi wisata halal itu bukan menghalalkan destinasi lebih ke penyediaan jasa dan fasilitasnya nah kita ambil contoh yang paling populer mall apa kalau kita mallnya itu yang halal bukan mall itu mempunyai pastikan untuk orang sholat sehingga dia juga bisa tinggal lebih lama untuk para pengusaha juga menguntungkan malunya ada sholat panggri bisa dia bisa tinggal di situ ya nah dengan demikian dia ada chance berdinar ada chance perbelanjaan kan ini jadi ada win-win solution juga buat si pebelanja dia punya dapat pastikan itu nah ini sudah menjadi worldwide bukan konsensus acceptable kenapa? buat Jepang Jepang itu sudah banyak pastikan untuk orang muslim berwisata ya benar-benar bahkan dia menyediakan mobile masjid atau musholat di Korea di bandaranya juga ada gaiz musholat bahkan apalagi di Singapore sudah ada food court halal di Malaysia sudah ada jalan yang dedicated untuk orang-orang timur tengah yang biasa tidur sampai subuh dan mereka dikasih satu jalan terbuka sampai subuh karena mereka tetap habis bayang sampai subuh berkeliaran adanya belanja menima tidur karena negaranya padah mungkin kalian bisa info itu jalan apa yang dimaksud tidak fasilitasi memberikan kesempatan untuk subuh nah ini yang kita sering kita kalah nih sama Malaysia menangkap luang begini Pak nangkap luang Malaysia apa saja yang mereka lakukan mereka salah satu mempasilitasi ini yang kedua mereka juga memberikan kemudahan-kemudahan bayaran dan juga memperjelas restorannya yang halal dan tidak halal dan juga mendidik kaum yang non muslim kembali contoh kalau kita ke Malaysia saya beberapa kali kita datang ke restorannya kalau tidak halal dia disebutkan ini tidak halal tapi yang halal disebutkan yang halal sehingga ini mempermudah dan juga ini memberikan dapat yang positif bagi pelancong dia tidak susah-susah cari makan itu nah ini ini yang perlu di Bangkok itu sama di Bangkok itu sekarang ada lebih kurang 15 hotel berdimensi halal bahkan ada yang 5 dan seterusnya itu mayoritas muda ya dan semua yang tinggal di hotel halal itu tidak hanya orang muslim non muslim kenapa saya tanya karena disitu lebih lebih nyaman lebih terangkil lebih kalm tidak ada dengar-dengar sehingga ini membuat family yang tinggal isi nyaman bahkan kemarin saya dapat juga informasi dari Turki Turki ya ampun masya Allah Turki itu sudah ada 250 hotel halal laku-laku ya kalau di Turki emang banyak banget pelancong dari negara-negara Timur Tengah memang jadi kalau di Turki ini cuma sekedar tambahan info jadi katanya itu Turki itu tempat orang Arab buang uang kayak gitu nah balik lagi ke topik jadi emang sih aku perhatiin Indonesia ini mungkin karena udah terlena mayoritasnya Islam jadi wisata halal atau fasilitas-fasilitas yang dilegalkan sebagai produk halal itu jadi jadi ibaratnya kendor gitu loh gak banyak tempat makan yang berlogo halal itu ya banyak tapi oke jadi intinya banyak masih banyak juga gitu produk-produk atau tempat makan yang gak ada logo halalnya karena mungkin udah didasarkan pada rasa percaya gitu oh dia udah pasti muslim yaudahlah pasti beli disini halal tapi kita gak tau itu beneran halal atau enggak gitu loh nah terus juga nih dari fasilitas aku pengen nanya dulu nih ke kalian yang dari malaysia kalau di mal kayaknya gitu tuh tempat ibadahnya atau musholanya itu kayak gimana guys karena nih sebagai tambahan info aja gak semua ya tapi kebanyakan ya mal-mal di indonesia apalagi yang tarafnya itu mal-mal menengah menengah lah ya itu biasanya fasilitas musholanya masih masih kurang baik gitu loh ini bisa menjadi masukan juga ya mungkin buat para pengelola i don't know tapi intinya fasilitas beribadah itu sangat-sangat masih kurang layak gitu loh banyak mukena-mukena yang mohon maaf agak-agak mungkin jarang dicuci atau gimana jadi kayak kotor gitu loh terus tempat ibadahnya juga kayak kurang higienis aja gitu loh rasanya kayak sumpak dan kecil gitu dan selalu letaknya di pojokan gitu itulah ciri khas padahal kita negara yang mayoritas islam tapi kenapa kita gak bisa disediakan atau menyediakan fasilitas ibadah selayaknya negara mayoritas islam gitu loh itu sih jadi pertanyaan oke guys mungkin sekian dulu video aku hari ini makasih udah nonton assalamualaikum assalamualaikum